Sampai jumpa di video selanjutnya Dan seperti apa lebih lengkapnya, silakan tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya Jika ada informasi tambahan silakan tulis di kolom komentar Dan selamat menonton suasana pelabuhan Sanur Bali yang terbaru Terima kasih telah menonton suasana Pelabuhan Sanur terletak di antara Pantai Matahari Terbit dan Pantai Bangsal Dengan akses yang gampang menjadikan pelabuhan Sanur Menjadi pelabuhan favorit untuk penyeberangan menuju ke Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan Setiap harinya, setidaknya seribu wisatawan menyeberang dari pelabuhan Sanur menuju ke Nusa Penida Beberapa kendala yang menjadikan penumpang tidak nyaman Di antaranya adalah tidak adanya dermaga apung di pelabuhan Sanur Penumpang harus berbasah-basahan jika akan naik atau turun kapal boot Namun sebentar lagi, itu akan hanya jadi kenangan karena pelabuhan Sanur yang baru sekarang sudah beroperasi Dermaga apung, terminal yang nyaman dan modern akan membuat nyaman para penumpang Dan bukan tidak mungkin akan menjadikan pelabuhan Sanur yang baru menjadi pelabuhan favorit untuk penyeberangan Dengan kapal kecil atau boot menuju ke Nusa Penida, Nusa Lembongan dan juga Nusa Ceningan Beberapa operator boot yang beroperasi di pelabuhan Sanur Di antaranya adalah Rocky, Axton, Mola Mola Express, The Star, Maruti, Sanjaya Facebook, Esjening, El Rey, Starfish, Wijaya Buyuk, Dream Beach Express, Angkal, dan masih banyak yang lainnya Jika teman-teman ingin ke pelabuhan Sanur Bali yang baru ini Juga bisa menikmati suasana di Pantai Matahari Terbit Dan di Pantai Matahari Terbit juga banyak yang berjualan oleh-oleh Bali Dan juga beberapa warung dan restoran yang wajib dicoba Dan seperti apa lebih lengkapnya, silakan tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya Jika ada informasi tambahan silakan tulis di kolom komentar Dan selamat menonton suasana pelabuhan Sanur Bali yang terbaru Jika teman-t やak setelah completed Terima kasih telah menonton 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 Setiap harinya, setidaknya seribu wisatawan menyeberang dari Pelabuhan Sanur menuju ke Nusa Penida Beberapa kendala yang menjadikan penumpang tidak nyaman, diantaranya adalah tidak adanya dermaga apung di Pelabuhan Sanur Penumpang harus berbasah-basahan jika akan naik atau turun kapal boot Namun sebentar lagi, itu akan hanya jadi kenangan karena Pelabuhan Sanur yang baru sekarang sudah beroperasi Dermaga apung, terminal yang nyaman dan modern Terima kasih telah menonton 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 Jika teman-teman ingin ke Pelabuhan Sanur Bali yang baru ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton